Polres Tapakan Baru sudah mengidentifikasi dua orang tahanan rumah tahanan negara kelas 2B, si Alang Bungkuk, sebagai dalang kericuhan, yang berujung kaburnya 448 tahanan pada Jumat 5 Mei yang lalu. Dua orang yang diduga kuat sebagai provokator merupakan tahanan dalam kasus narkoba. Sampai saat ini pihak Polres Tapakan Baru masih melakukan pendataan pengumpulan informasi terkait identitas tahanan yang kabur. Pengumpulan data diperlukan untuk memastikan identitas tahanan yang kabur. Ada pun kendala yang dihadapi polisi terletak pada list nama dan data pelengkap tahanan yang kabur. Sebab Kemenkuham tidak memberikan list nama-nama tahanan yang kabur tersebut. Selain itu dua orang yang diduga kuat sebagai provokator merupakan tahanan dalam kasus narkoba.